Bahkan, menurut Aiman, dalam kitabnya tersebut, nasab-nasab Ba'alwi pun banyak musibah besar. Begitu pula tentang cerita hayal adanya sanat-sanat hadis keluarga Ba'alwi atau kitab-kitab musnad, semuanya telah diakui oleh pakar sejarah Yaman sendiri, semisal Bajib, bahwa kitab-kitab itu tidak pernah ada. Ibnu Jindan mengidap penyakit male kolia. Musnad palsu Syekh Salim bin Jindan dan pendapat ulama Ayaman tentangnya. Tulisan terbaru dari K.J. Madun Usman al-Bantani tanggal 7 Juni 2024. Teman-teman silakan membacanya sendiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Syekh Salim bin Jindan adalah ulama Ba'alwi pertama yang menyebut dalam kitabnya bahwa Wali Songo adalah keturunan Ba'alwi. Wali Songo dalam manuskrip-manuskrip tua Nusantara abad 17 disebut merupakan keturunan Syekh Jumadil Kubro terus tersambung ke Musa al-Kajim. Namun sekitar tahun 1940-an baru ditulis oleh ulama Ba'alwi semacam Syekh Salim bin Jindan bahwa Wali Songo berasal dari keluarga Ba'alwi. Lalu bagaimana ulama Ba'alwi yang tinggal di Yaman menilai sosok Syekh Salim bin Jindan yang banyak menulis kitab-kitab nasab itu? Dr. Muhammad Bazi dalam akun media sosial saluran telegramnya yang dipostkan tanggal 16 Mei 2024 menyebutkan bahwa Kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan La yuhtajubiha wa la yuhtamadu alaiha Tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan. Dr. Bazi mengutip pendapat Abdullah Al-Habsi dalam kitabnya Ma'asyadir al-fikri al-islami fi al-Yaman. Abdullah Muhammad Al-Habsi menyebut bahwa Kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak berfaedah. Dan dalam kitab-kitab itu ada Mujazafah dalam kurung ucapan kacau dan tanpa referensi. Di dalamnya pun ada Al-Haltu dalam kurung ucapan rusak dan igawan orang yang tidak sadar. Halaman 558. Selain Abdullah Al-Habsi menurut Bazi, Sagof Ali Al-Kaf pun berpendapat yang sama bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam ilmu nasab penuh dengan Akadzibu layu tamadu alaiha, Kedustaan dan tidak dapat dijadikan pegangan. Selain kedua ulama itu, masih banyak ulama lain yang menilai kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam nasab sebagai kitab-kitab yang tidak bermutu. Bazi menyebut juga seorang ulama yang bernama Mashhur bin Hafidz yang menyatakan bahwa Syekh Salim bin Jindan adalah seorang hati bu lailin dalam kurung orang yang berbicara dengan semua yang terlintas dalam benaknya. Dan seorang peneliti bernama Ziyad Al-Taklah dan Dr. Said Tullah. Keduanya mempunyai tulisan dalam menciptakan sanat-sanat hadis yang tidak berdasar. Menurut Bazi, seorang profesor dan pengacara, Fuad Tarabulsi menceritakan kepadanya bahwa nama-nama yang disebut oleh Ibnu Jindan dalam kitab-kitabnya banyak nama-nama fiktif, la wujudah lahe, tidak ada wujudnya. Bazi menyebutkan contoh, Syekh Salim bin Jindan menyebut bahwa sebagian dari guru-gurunya adalah seorang yang disebut sebagai anak Al-Alamah Jamaluddin Al-Kosimi Al-Dimiski. Orang ini sama sekali tidak pernah ada yang tahu sebagai bagian dari keluarga Al-Kosimi. Keluarga Al-Kosimi sendiri tidak mengenalnya. Syekh Salim bin Jindan pula, menurut Bazi, memperlihatkan adanya kitab-kitab musnad keluarga Ba'alwi dan mengatakan bahwa kitab musnad itu manuskripnya terdapat di perpustakaan Arif Hikmat. Kitab-kitab musnad itu, menurut Bazi adalah kitab musnad palsu dan tanpa dasar. Di perpustakaan, tanda kutip Arif Hikmat yang ia sebutkan itu pun tidak ada. Bahkan, di seluruh perpustakaan yang ada di atas muka bumi ini pun tidak ada, kecuali di rumah Salim bin Jindan, kata Bazi. Yang dilakukan Syekh Salim bin Jindan itu, menurut Bazi, dijelaskan oleh teks langkah yang terdapat dalam surat pribadi Alwi bin Tahir Al-Haddad kepada muridnya Prof. Ali Bakbud yang menyatakan bahwa Ibnu Jindan mengidap penyakit male kolia. Ia membayangkan hal-hal yang tidak ada, lalu menduga keberadaannya, kemudian menulis imajinasi itu. Masyarakat yang tidak mengetahui kondisi kesehatannya, menerimanya begitu saja sebagai informasi yang dapat dipercaya. Sayangnya, menurut Bazi, orang-orang yang mengutipnya tidak berusaha untuk mengkonfirmasi dari mana sumber-sumber Syekh Salim bin Jindan ketika menulis kitabnya itu. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa dia mengutip dari dokumen-dokumen palsu yang baru ditulis, yang ditulis orang-orang fiktif. Ini foto screenshot dari tulisan Bazi. Dalam akun telegramnya itu pula, Bazi memperlihatkan tulisan Aiman Al-Habsi tentang Salim bin Jindan dengan judul At-Tahdir min Ansab Ibni Jindan. Peringatan tentang Nasab-Nasab Ibni Jindan. Dalam tulisannya itu, Aiman diantaranya menyatakan bahwa ia bertanya kepada pamannya Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur tentang kitab-kitab Ibnu Jindan. Lalu pamannya menyatakan bahwa ia bertanya kepada Abdul Qadir Ahmad Al-Sakof, maka ia berkata, Salim bin Jindan orang baik, tetapi pendapatnya dalam Nasab dan sejarah tidak boleh menjadi pegangan. Aiman Al-Habsi pada mulanya hendak mentahkik kitab karya Syekh Salim bin Jindan yang berjudul Aldur Al-Yakud. Ketika melihat di dalamnya penuh dengan musibah besar, maka ia mengurungkan niatnya. Bahkan, menurut Aiman, dalam kitabnya tersebut, Nasab-Nasab Ba'alwi pun banyak musibah besar. Dari urayan di atas, penulis mengajak kita semua untuk berhati-hati membuat kesimpulan ilmiah tanpa sumber-sumber yang kuat. Seperti kesimpulan, Wali Songo adalah keturunan Ba'alwi berdasarkan kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan. Sementara, para ahli di bidang yang berpendapat bahwa Salim bin Jindan ketika meriwayatkan berita tentang Nasab dan sejarah, tidak dapat diterima. Ia banyak memetik riwayat Nasab dan sejarah itu dari ruang hampa tanpa adanya sumber. Termasuk riwayat Syekh Yasin Padang yang menjelaskan tentang Syekhona Holil Bangkalan yang diterima dari Salim bin Jindan. Harus benar-benar dikaji dengan logika ilmiah dari mana Syekh Yasin Padang menerima banyak sekali riwayat tentang Nasab dan guru-gurunya. Jika ia mendapatkannya hanya dari satu pintu, yaitu pintu Salim bin Jindan, maka yang demikian itu masuk dalam apa yang disebut oleh Aiman Al-Habsi sebagai musibah besar. Begitu pula tentang cerita hayal adanya sanat-sanat hadis keluarga Ba'alwi atau kitab-kitab musnad. Semuanya telah diakui oleh pakar sejarah Yaman sendiri semisal Bajib bahwa kitab-kitab itu tidak pernah ada. Penulis K. Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.